Wah besok Valentine nih, enaknya besok masak apa ya? Steak oke juga nih buat candlelight dinner, tapi pake apa ya buatnya? Oh iya, aku kan punya air fryer. Nah ini ada resep dari Emily, coba buat ah. Pertama, siapkan dagingnya. Oke oke, untung aku ada. Terus, siapin bumbunya. Oke, sekarang kita olesin olive oil ya. Terus, kasih garam, lada putih, lada hitam, bubuk bawang putih. Karena aku suka pedas, jadi aku pake bubuk cabai juga. Sekarang kita ratakan dulu ya bumbunya ke semua permukaan daging. Nah, biar makin enak nih, aku tambahin juga saus barbequenya. Nah, sekarang kita diemin dulu ya, sambil siapin bahan pelengkap lainnya, yang aku pake tempat ceri dan kentang. Oh iya, aku mau panasin air fryernya dulu nih, supaya nanti pada saat mau memasak air fryernya sudah dalam keadaan panas. Oke, lanjut bumbuin kentangnya. Nah, sekarang tinggal masukin deh semuanya. Terus, aku pilih suhunya 180 derajat celcius dan waktunya sekitar 12 menit ya. Dan kita tinggal deh. Jangan lupa, di menit ke enam kita balikin dagingnya ya. Terus, olesin batar dan serbuk oregano. Nah, udah matang nih. Wow, dagingnya matang dan juicy banget loh. Tinggal aku plating deh. Yummy! Selamat mencoba. Selamat mencoba.